Pemirsa, sebuah kebanggaan bagi kecamatan Gekbro melalui padepokan gedekan cana bersama pengurus pusat himpunan peternak dan penggemar ayam pelung nusantara Sukses menggelar latihan bersama kontes ayam pelung nasional Lalu seperti apa menariknya kontes ini? Kita simak liputan yang berikutnya Pengurus pusat himpunan peternak dan penggemar ayam pelung nusantara Hip-hop nusantara menggandeng pengurus padepokan gedekan cana Gekbro Cianjur, Jawa Barat Minggu 4 Maret 2018 sukses menggelar latihan bersama yang diikuti ratusan peserta ayam pelung Tak hanya dari wilayah Jawa Barat namun gelaran ini menarik perhatian para peternak dan penggemar ayam pelung Yang datang dari DKI Jakarta, Yogyakarta hingga luar pulau Jawa seperti Sumatera Acara yang dibuka secara resmi ketua umum pusat hip-hop nusantara Iwan Ryo Mustafa Ikuti dengan penyerahan surat keputusan kepengurusan dari ketua umum kepada ketua DPD Dan dari ketua DPD kepada pengurus cabang di kabupaten kota di Jawa Barat Dan jangan kaget ternyata di antara kerumunan kaum adam ini tampak puruhan Sri Kandi Yang tergabung dalam wadah komunitas Sri Kandi ayam pelung Mereka terjun ke dunia ini ada yang hanya karena hobi Melestarikan keberadaan ayam pelung hingga mengikuti jejak suami Hip-hop nusantara, naik terdaik kuduk Hip-hop nusantara, naik terdaik kuduk Hip-hop nusantara, luar biasa Sri Kandi zaman noh memang tak mau kalah peran dari kaum adam Ya seperti halnya ibu muda dengan segudang aktivitas di dunia organisasi ini Ia berperan dalam penyelenggaraan event akbar ini sebagai penanggung jawab Alhamdulillah Acikata yang dibuat dari pagi sampai sekarang sudah berkes Mungkin ini tinggal nunggu Maka pembagian hadiannya dan menjelaskan dengan langkah dan teman Kontes ini merupakan kontes pertama kali Yang diadakan oleh di Kabupaten Ciajur Khususnya di Biasa Digong Di mana di sini diadakan oleh Padepokan Gedeh Kancana Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa mengadakan lagi Mudah-mudahan insya Allah tahun ini juga bisa mengadakan Kenapa? Karena ayam pelung ini tuh bukan hanya di Cianjur saja yang mengetahui Tapi seluruh dunia juga pun mungkin tahu ayam pelung itu seperti apa Dan ini merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan Dan ini harus dilestarikan oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sendiri Kita juga perlu banget seluruhkan di ayam pelung untuk menunjang juga Untuk bisa membantu melestarikan kontes ayam pelung ini Di daerah Kabupaten Cianjur itu terkena dengan ayam jagonya Jadi ini harus dilestarikan dan dibudayakan Biar tidak hilang ataupun musnah Ini harus dilestarikan Jadi saling mendukung lah Karena selain daripada itu juga Karena ini diadakan kontes ini tuh bukan hanya Cianjur Tapi dari berbagai kota Salah satunya mungkin bisa mempererat tali silaturahmi Antara pecinta, penggemar, ataupun yang hobi Hobi terhadap ayam pelung ini Di sela-sela rehat sementara juri melakukan penilaian Panitia menabur puluhan door price menarik Bagi mereka yang beruntung dan tak hanya sekedar door price hiburan Hingga barang-barang berharga Seperti televisi, lemari es, tiga unit motor pun ditebar untuk peserta Ini untuk latihan bersama ya Jadi untuk mencari bibit-bibit ayam yang bagus Dimana bulan ke depan itu kita akan mengadakan hiper nasional Akan memecahkan lekor muri Seperti itu Kita ada dua hiper nasional Satu di Taman Gini tanggal 22 April Selanjutnya kita persiapan untuk kecahkan muri Untuk di kota Cianjur sendiri Dari sisi mana Pak untuk memecahkan murinya ini? Dari sisi peserta ya Selama ini kan kisaran 400 sampai 500 Nanti kita akan di atas ribu ya Karena itu hal yang sulit untuk ayam kerena harus beres satu hari Kebetulan nih saudara-saudara kita itu orang budayawan ya Dalam artian mencintai budaya Jadi kalau bicara ayam pelung itu bicara budaya Dimana kalau bukan kita siapa lagi kan Siapa lagi yang akan mengembangkan ini biaya Apa budaya ini dan menjunjung tinggi budaya ayam pelung yang ada di Cianjur Jadi itu Jadi kita satu sama lain bahu-membahu Untuk membesarkan dan supaya Men sosialisasikan ke saudara-saudara kita yang lain Untuk bisa mencintai ayam pelung ini Ayam pelung itu Contoh kata sekarang sudah 9 provinsi yang merapat dengan kita Jadi kita sudah terbentuk di 9 provinsi Sangat antusias dari Sumatera Kenapa tidak mas nakat Cianjur yang notabene Cikal bakal adanya ayam pelung ini Ya harapan ke depan saya bisa ke peternak-peternak Dimana anak-anak muda Bisa menerlakan ayam pelung ini Dan alhamdulillah ayam pelung itu Kalau dari sisi bisnis bisa menjanjikan Karena contoh kata ayam biasa Harganya itu satu ekor paling mahal 100 ribu Tapi ayam pelung bisa 60 juta Selain nilai-nilai silaturahmi yang semakin terjalin Di penghujung acara para peserta terbaik pun Memperoleh piala dan piagam penghargaan Iman Suleman untuk Lintas Cianjur Terima kasih